Menjelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban sapi di Kompleks Masjid Islamic Center, Kota Palopo pada Kamis 30 Mei 2024. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kelayakan sapi untuk dijadikan hewan kurban. Dr. Burhanuddin, Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Palopo, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini meliputi pemeriksaan fisik dan pemberian vitamin. Pemeriksaan ini dilakukan secara gratis bagi para peternak dan pengusaha di Kota Palopo. Saat ini sudah 30 ekor sapi yang diperiksa di Masjid Islamic Center dan semuanya dinyatakan sehat dan memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Pelayanan ini pelayanan gratis yang kami berikan, pelayanan aktif bagi peternak dan pengusaha yang ada di Kota Palopo. Sampai hari ini sudah hampir satu minggu, hari ini kami melakukan pemeriksaan kurang lebih 30 ekor. Alhamdulillah semua pada hari ini sapi, ternaknya dalam keadaan sehat belum ada, tanda gejala penyakit yang bisa menular. Syarat hewan kurban sesuai syariat Islam adalah sapi harus berusia minimal 2 tahun, tidak cacat dan sempurna. Sapi-sapi di Masjid Islamic Center berasal dari berbagai daerah seperti Kupang, Bone, Lugu Bagai, dan Wajo. Salah seorang pemilik hewan ternak menjelaskan harga sapi yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 14 juta rupiah hingga 30 juta rupiah. Ya kalau di tempat kami ini, terendahnya itu 14, ada juga 15 sampai 30 juta tergantung besarnya. Jadi sungguh sudah ada nomornya, jadi kita tinggal cek nomor berapa-berapa harganya. Stok ini belum sampai 50, tapi akan ada sebentar datang ini, akan datang terus ini sampai hari H. Alvian Talha menggabarkan dari Kompleks Masjid Islamic Center Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.